Intro Perahara rumah tangga Lesti Kejora dan Rezki Bilar yang diduga sedang diterpa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Membuat sejumlah warganet dan para penggemar menyikapinya dengan cara mereka masing-masing Salah satu cara yang ditunjukkan warganet di media sosial adalah dengan menyebarkan potongan video pernyataan Inol Daratista Yang disandingkan dengan pernyataan Mama Dede Saat keduanya membahas seputar KDRT, Inol secara langsung membahas rumah tangga Lesti Sementara Mama Dede membahas isu KDRT secara umum Namun begitu, hal menarik dari dua video yang disatukan itu adalah pernyataan Inol Daratista maupun Mama Dede Terdengar saat bertentangan satu sama lain dalam hal menyikapi KDRT Inol terdengar meminta doa kepada masyarakat agar rumah tangga Rezki Bilar dan Lesti utuh lagi Sementara Mama Dede tak setuju jika seorang wanita berpikir untuk bertahan dari suami yang kasar Pernyataan masing-masing dari Inol dan Mama Dede dalam kolase video tersebut diputar secara bergantian Video pertama adalah pernyataan Inol disusul dengan ceramah dari Mama Dede Namun begitu, pernyataan di kedua video ini memiliki satu korelasi Yaitu isu rumah tangga yang tetap dipertahankan oleh para korban KDRT demi kebahagiaan mereka, anak mereka Pernyataan Inol Daratista tersebut sempat diunggah melalui media sosial beberapa waktu lalu Inol kali itu sedang berada di dalam mobil kepada netizen Leslar Kalau bisa nih, ya sudah, jangan ikut campur urusan didik lagi Didoain saja yang baik-baik Masalah mereka mau balikan karena mereka ada anak Ujar Inol Daratista Anaknya yang baru seumur jagung itu yang harus dipikirin Namanya rumah tangga Masih Balita itu wajar Kalau teriak-teriak, pukul-pukulan itu sebenarnya wajar Lanjut Inol Barulah setelah itu diputarlah video singkat Mama Dede kepada jamaahnya dari salah satu acara ceramahnya Terdengar sang ustazah diminta pendapatnya soal istri korban KDRT Yang tetap mempertahankan rumah tangganya demi sang anak Kalau kata saya, mohon maaf, itu bodoh Namanya, demi anak saya pertahankan rumah tangga ini Biarin gua bonyok Kita punya hak dengan tumbuh kita Sakit saja wajib berobat Ujar Mama Dede membuka jawabannya Kalau ada istri bisa bertahan Biarin digebukin, ditendangin Yang penting anak-anak bisa belajar Malu sama orang lain Maaf, sangat-sangat salah Sambung Mama Dede dalam fotongan video tersebut Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!